Bikin es cendol daud sendiri ini buat buka puasa bisa buat se-RT. Hasilnya enak, gurih, lembut. Kalian harus cobain, semua bahan lengkapnya aku tulis di kolom caption. Pertama, aku masukin dulu tepung beras, tapioca, garam, sama air. Kasih pasta pandan jangan lupa ya, aduk yang rata, lalu masak sampai dia mengental. Kayak begini nih, terus siapin cetakannya, masukin. Tuang ke wadah di bawahnya isi air es ya. Sampai selesai, udah jadi begini tinggal kita bikin saus gula merahnya. Gula merah, air, daun pandan, masak sampai mengidih. Aku masaknya pakai kompor induksi Idealife, dia tuh enak banget praktis. Tinggal colok aja, gak perlu takut pantat panci hitam dan gak boros listrik. Pakai cookware-nya juga dari Idealife, dia anti lengket loh. Lalu kita sajiin deh. Yuk bikin. Lalu manjaku. Lalu.